Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau unboxing dan review ini masak-masakan masak-masakan jadi kita baru beli teman-teman ya ini satu set teman-teman ya satu set dapat kompor dan dibeli dengan harga berapa dek Rp60.000 teman-teman ya kita mau unboxing dulu dibuka dek dapat apa saja teman-teman ini enggak enggak yang full set jadi ada yang full set lagi lebih mahal lagi jadi kita beli yang satu set ini aja ada jadi kemarin kita beli teman-teman ditawari sama orangnya ada yang terbuat dari Seng teman-teman ya dari Seng memang dari Seng ada yang dari stainless jadi kalian dari Seng lebih murah sekitar Rp50.000 deh ya kalau yang ini dari stainless ya stainless apa stainless ini jadi untuk pengerjaannya dia lebih rapi ini kita mau unboxing dulu dapat apa saja ini ini tirantang seperti ini temen-teman ya mainan komporki mainan edukasi ini mungkin yang bikin jadi bahannya seperti ini lebih bagus daripada yang Seng ada yang Seng sini bahaya untuk anak-anak Seng itu tetap apa saja ada apa ini apa aja ada untuk apa ini saringannya untuk ngambil ya seperti ini kita mau buka dulu ini ada dandang bikin nasi nah yang ini ada kompor kompornya ini temen-temen ini kompornya bisa sungguhan saya buat mainan jadi kompornya seperti ini temen-temen di dalamnya ada pendek Oh ada jadi kompornya benar-benar bisa nyala temen-temen ya kompornya ini nanti taruh sini dia jadi kompornya seperti ini ini juga ada namanya mainan edukasi V&D V&D jadi seperti kompor beneran zaman dulu yang pakai minyak tanah ini dia untuk naikkan apinya sumbu pakai sumbu ini temen-temen ya dia pakai sumbu seperti ini pakai sumbu kita mau lihat dapat apa jadi dandang plus ini jadi dia memang bekas-bekas dari pelat-pelat sebenarnya dia dari pelat cuma dibentuk seperti ini dan dijadikan dandang seperti ini kita ukur temen-temen ya kita mau ukur juga diukur dulu deh panjangnya berapa ya kita pakai meteran temen-temen ya kita kompornya dulu kita ukur tingginya temen-temen ya ini pengen ini nah tingginya sekitar 16 cm 16 cm temen-temen ya terus lebarnya juga diameternya kita lihat diameternya temen-temen ya kita putar deh dik putar deh nah berapa ya nggak kelihatannya ya ya lingkarannya sekitar 46 cm jadi diameternya diameternya 46 cm tingginya 16 cm terus dapat apa lagi ini panci apa namanya dandang buat masak nasi temen-temen ya ini masak nasi temen-temen ya ini dandangnya 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 bukan dandangnya pakai ini 11 cm 11 cm terus diameternya 42 cm ini ada tutupnya deh ya nah ini buat ngambil jadi nasi jaman dulu diambil pakai ini agak mungkin Vina diambil pakai ini ya terus apa lagi deh ini tutupnya ya oh ada tutupnya temen-temen temen-temen jadi tutupnya bahannya juga lumayan enggak 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 bikin luka tepi-tepinya juga bagus di online juga ada sebenarnya cuma karena nunggunya terlalu lama jadi kita langsung pesen seperti ini bisa ya pas temen-temen ya tutupnya ya kalau mau masak nasi jadi ngajarin anak-anak untuk memasak seperti ini terus ada wajan wajannya bukan dari seng ini temen-temen jadi memang dia bisa panas beneran bisa bener-bener panas bahannya seperti wajan-wajan pada umumnya jadi dia bisa bener-bener bisa dipakai untuk goreng juga kita mau lihat ukur temen-temen ya sini ya 17 cm jadi dia pas ditaruh di kompor sini kontos apalagi dapat apa ini tutupnya ini ya jadi untuk untuk naruh makanannya bisa ditaruh sini seperti ini ini dari seng-seng terus dapat sotil sama seperti ini ini dari seng juga dia bahannya dari seng temen-temen seng ini dari plat dari seng dari tutup tanggo kalau nggak salah ini tutup wafer ini jadi seperti ini jadi disini saya akan tunjukin kompornya temen-temen kompornya disini ini bener-bener bisa dipakai untuk nyalakan api temen-temen ya jadi seperti ini kompornya di dalamnya ini ada empat sumbu ini untuk naik turunkan ini untuk naik turunkan temen-temen ya ada empat sumbu kita mau jumpa nanti anda nanti enak tidak hai 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 enak 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 et enak